Di usia yang hampir genap 21 tahun, artis peran Amalia Nuril Akmarina atau biasa dikenal dengan Amel Karla mengaku belum memiliki tambatan hati. Ia mengaku bahwa kerap didoakan oleh orang tuanya untuk segera memiliki pasangan. Amel mengaku hingga kini masih santai soal pasangan tersebut. Menurutnya saat ini yang terpenting baginya adalah bisa memperbanyak teman. Meski begitu, Amel merasa bahwa ia susah mendapatkan pasangan lantaran terlalu asik berteman. Di singgung soal kriteria pacarnya, ia memberikan jawaban yang terpenting adalah baik dan juga selain sayang dengannya, juga harus sayang dengan kedua orang tuanya. Bapak tuh udah gak kayak tahun lalu nih, pulang tahun ya. Semoga Amel tahun ini gue patah. Bahkan Bapak gue yang ngomong. Tapi ya, tapi kita mau sekalian. Aku gak ada, aku mau, aku mau sekalian setengah tahun. Tapi ini, aku mau pilih, aku mau nyatuh. Aduh, pilih-pilih tuh gimana sih? Maksud gue kayak, ya enggak. Kan kita sekarang, kalau temenan sama semua orang kan temenan aja gitu. Apalagi di pasangan begini kan, kenalan ya kenalan, enggak gitu. Cuman, bahkan semua juga berawal gitu. Mungkin karena semuanya reanggep temen gak? Ya misalnya aja. Kenapa? Ya, yang penting baik aja, insyaallah. Terus juga, sayang, orang tua. Gak tau lah guys, judul aja kenapa. Jika muda lagi, pikiran itu pengen dijangkau. Lu-ruh-ruh-ruh-ruh. Lu punya pacak aja, lu pernah ya kan? Jadi kayak, jika muda, nanti deh. Insyaallah tahun ini kakak kum dulu aja. Terus kakak kum yang kedua. Baru-baru kayak nanti, nanti deh.